Kita bersyukur karena Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh belajar bersama-sama pagi hari ini. Tadi waktu saya bersekutu dengan Bapak di surga untuk belajar apa hari ini dengan semua saudara-saudara baik yang di luar maupun warga binaan. Eh tiba-tiba sudah berapa hari ini saudara, pecinta bola sedang panas dingin. Ngerti enggak pecinta bola. Nah maaf warga binaan yang enggak suka bola, ikuti aja ya pembahasan kita hari ini soal bola. Karena ada piala Eropa hari-hari ini. Ya enggak, aduh kemana saja saya pergi, dimana saja saya duduk, orang bicara bola, bicara bola. Masing-masing punya jagoannya sendiri-sendiri. Nah saya enggak tahu warga binaan ini jagoannya yang mana untuk piala Eropa ini. Nah saudara, kalau kita bicara bola, maka ada satu kata yang paling seru. Dan semua orang menunggu kata itu muncul. Gol, betul tidak? Wih disitu, oh ini yang dari Samarindan jagokan Inggris. Saya yang jagokan Papua. Mau apa? Maaf ini ya. Nah kata gol, itu yang dinantikan oleh semua orang. Tapi saudara perhatikan enggak? Kata gol, itu tentu tidak semua yang mendengar itu suka. Coba renungkan kalimat ini. Mendengar kata gol, di dalam pertandingan bola, ternyata tidak semua orang suka kata itu. Ngerti yang saya maksud ya? Siapa yang enggak suka mendengar kata gol? Ya itu kalau jagoannya, kandangnya jebol. Karena gol itu. Jadi gol itu disukai oleh yang menang. Nah padahal dalam hidup ini, menang dan kalah, itu adalah hal yang wajib. Saya ulangi lagi. Gol dalam hidup kita ini adalah suatu keharusan. Dalam bentuk pertandingan apa saja, maka harus ada kalah dan menang. Tidak bisa dihindari. Kalau tidak ada kalah dan menang, itu namanya bukan pertandingan. Betul? Nah hari ini kita belajar soal gol. Gol dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia sebetulnya bukan pembobolan gawang. Gol itu artinya tujuan, sasaran, atau target. Gol, lagi soal dari Palu. Ada yang ngomong, yes Papua yes, makasih elmi. Dari Nabi Regol itu tujuan. Nah kalau kita bersuara gol, itu artinya bukan cuma gawangnya jebol. Tapi itu tujuannya dalam pertandingan itu. Nah lagi sekali sebelum kita berbicara lebih jauh tentang gol ini. Mari kita perhatikan. Gol disukai oleh yang menang. Tapi mendengar kata gol, yang kalah akan sakit hati. Nah saudara, sejak kita percaya Tuhan Yesus. Ya, sejak kita percaya Tuhan Yesus, maka saudara dan saya sedang dalam sebuah pertandingan. Pertandingan iman di hidup kita. Pertandingan mempertahankan kesucian, kekudusan dalam hidup kita. Pertandingan untuk kita mencapai kemenangan. Nah dalam pertandingan ini kita pasti punya lawan. Nah seringkali orang berkata, siapa lawan kita? Seringkali berkata setan. Salah. Lawan kita dalam pertandingan iman hidup kita bukan setan. Lalu siapa? Nah ini kita harus tahu. Lawan kita ternyata diri kita sendiri. Ego kita sendiri. Itu musuh terbesar. Saya ulangi lagi. Itu musuh terbesar dalam hidup kita. Ketika dalam pertandingan iman kita ini, kita kenali musuh kita. Nah saya mau baca dulu berapa ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 24 mulai. 1 Korintus 9 ayat 24. 1 Korintus 9 ayat 24. Mari kita lihat ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 24. Oke. Begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Wih keren ya. Saya ulangi lagi. Atau saya baca tersebut yang lain dulu. Ayat ini. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam suatu pertandingan semuanya berlari. Semuanya berlomba. Tetapi hanya satu yang menerima hadiah. Jadi berlarilah. Bertandinglah. Sedemikian. Supaya kamu mendapatkannya. BIS. Sudara tentu tahu bahwa di dalam perlombaan semua peserta turut berlari. Semua peserta. Tetapi hanya satu orang yang menerima hadiah. Menerima medali yang ditutupkan juara satunya. Terus. Oleh sebab itu. Larilah. Larilah sedemikian. Larilah begitu rupa. Oleh sebab itu. Bertandinglah. Yang suportif. Ya begitu rupa. Sehingga saudara menerima hadiahnya. TSI. Ingatlah. Bahwa dalam sebuah pertandingan lari. Semua peserta ikut berlari. Tetapi hanya satu yang menang. Dan mendapat hadiah. Karena itu. Mari kita berlari. Dalam perlombaan rohani ini. Sedemikian rupa. Supaya kita pantas. Menjadi pemenangnya. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Masih di 1 Kerintus 9. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian. Dalam pertandingan. Menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian. Untuk memperoleh suatu makota yang fana. Betul. Tetapi kita untuk memperoleh suatu makota yang abadi. Perhatikan. Untuk memperoleh makota atau hadiah atau medali yang fana. Maaf ya saudara. Semua orang pasti bangga. Kalau dalam sebuah pertandingan. Mendapat medali emas. Berarti itu juara pertama. Tapi maaf ya. Walaupun disebut medali emas. Kalau dijual aku enggak. Seperti emas-emas yang lain. Enggak. Medali emas itu enggak 100% emas. Kadang-kadang cuma namanya saja. Maka itu enggak bisa diuangkan. Kalau tahu ada yang enggak ada gunanya. Karena yang membelinya pun akan sadar. Yang menang kan bukan aku. Kan orang itu. Maka itu medali emas pun enggak bisa laku. Enggak bisa dijual. Yang beli pun mikir. Maka itu dalam kehidupan ini penting sekali. Untuk kita menyadari. Semua medali sehebat apa itu fana. Ayet. Setiap orang yang bertanding. Berlatih menguasai diri dalam segala hal. Mereka melakukannya. Untuk menerima makota yang fana. Tetapi kita untuk mendapatkan yang abadi. BIS. Setiap orang yang sedang dalam latihan. Menahan diri dalam segala hal. Ia melakukan itu. Karena ia ingin dikalungi dengan karangan. Ingin dikalungi dengan karangan bunga kejuaraan. Yaitu bunga yang segera akan layu. Tetapi kita ini menahan diri dalam segala hal. Karena kita ingin dikalungi karangan bunga yang tidak akan layu. TSI. Ingatlah juga. Bahwa semua peserta dalam pertandingan sudah mengikuti latihan keras. Dan harus menguasai diri. Mereka melakukan semuanya itu. Ini bagus sekali. Mereka melakukan semua itu. Dengan harapan. Untuk menerima sebuah makota penghargaan. Dan makota itu. Hanyalah benda dunia. Yang tidak akan tahan lama. Tetapi makota kita. Dalam pertandingan iman ini saudara. Akan tahan selamanya. E26. E26. Nanti sampai E27. E26. Sebab itu. Aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Sebab itu. Aku tidak berlari seperti itu tanpa tujuan. Aku tidak meninju seperti orang yang meninju angin. PIS. Itu sebabnya. Saya berlari dengan tujuan yang tertentu. Seperti dalam pertandingan tinju. Saya tidak memukul dengan sembarangan. TSI. Jadi. Saya tidak berlari dalam perlombaan rohani ini. Seperti orang yang berlari tanpa sasaran. Tanpa sasaran yang pasti. Contoh. Pertandingan lainnya. Saya tidak bersikap seperti petinju yang asal meninju. Dan pukulannya tidak kena kepada sasaran. E27. Ya. Roh Kudus akan menolong kita. Untuk masing-masing kita berlombak. Dalam pertandingan iman kita ini. E27. Nah. Ini kuncinya. Saudara. Untuk bisa mendapatkan goal. Saudara. Kita harus berhati-hati dengan ayat 27. Liki. Ayat 27. Oke. Saya baca dulu. Tetapi. Aku melatih tubuhku. Dan menguasainya seluruhnya. Saudara. Semua kita para pemain. Semua kita yang ikut bertanding. Perhatikan prinsip ini. Aku melatih tubuhku. Melatih fisik. Dan menguasai tubuhku. Dagingku. Fisikku. Seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Ayat. Namun. Aku melatih tubuhku dengan keras. Dan menguasainya. Supaya sesudah aku memberitakan injil kepada orang lain. Aku sendiri tidak ditolak. BS. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras. Sampai saya dapat menguasainya. Saya berbuat begitu. Sebab saya tidak mau sampai terjadi. Bahwa setelah saya mengajak orang lain turut dalam perlombaan itu. Ternyata saya sendiri ditolak. TSI. Sebaliknya. Saya seperti olahragawan. Yang dengan sengaja. Mengikuti latihan keras. Supaya. Bisa menguasai tubuh dan pikiran. Saya melakukan itu. Supaya saya jangan sampai tidak menerima hadiah kemenangan. Sesudah saya mengajak orang lain. Untuk masuk perlombaan rohani ini. Nah saudara. Biarlah firman ini. Menjadi ukuran. Buat kehidupan kita. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu ukurannya dalam pertandingan iman. Nah saya ingin bacakan dua ayat lagi. Untuk kita mengerti tentang goal ini tadi. Dalam pertandingan iman kita. Masih satu tulisan Paulus. Kita buka 2 Timotius 2. 2 Timotius 2. Kita lihat. 2 Timotius 2. Ayat yang kelima. 2 Timotius 2. Ayat yang kelima. Kita tidak boleh keluar daripada prinsip pertandingan ini. Seorang olahragawan. Hanya dapat memperoleh makota sebagai juara. Apabila ia bertanding. Menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat. Demikian juga seorang olahragawan yang bertanding. Ia tidak akan memperoleh makota kemenangan. Kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku. Seorang olahragawan tidak akan menjadi juara di dalam suatu pertandingan. Kalau ia tidak mentaati peraturan-peraturan. TSI. Atau contoh lain. Dalam pertandingan olahraga. Seorang pelari tidak akan menerima hadiah kemenangan. Kalau dia tidak berlari sesuai dengan peraturan-peraturan pertandingan itu. Nah saya harap suara mengerti prinsip hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bahwa kita ini semua sedang dalam sebuah pertandingan iman. Pertandingan rohani. Di mana kita harus betul-betul bisa mengikuti semua peraturan. Nah dari pembacaan yang agak panjang ini. Maka ada tiga poin saudara. Yang kita perlu ngerti. Supaya goal yang kita rindukan itu terjadi di hidup kita. Ya. Maka itu hari-hari ini seru. Walaupun masa pandemik. Nah oke ya. Nah. Selama musim bola. Piala Eropa 2020 ini. Aduh seluruh dunia. Walaupun masih pandemik. Sampai lupa lah. Bagaimana pandemik itu. Karena para pecinta bola. Aduh itu bisa panas dingin. Ya. Masing-masing punya jagoannya sendiri-sendiri. Oke. Nah. Saya lanjutkan ini. Di dalam semua pertandingan. Ada tiga hal penting. Dari apa yang kita sudah baca. Agak panjang pembacaan ini. Nomor satu. Tidak ada pertandingan. Yang tidak punya peraturan. Tolong dicadat. Semua pertandingan. Harus. Ikuti peraturan. Maka itu seringkali kita lihat pertandingan apa saja. Ada pemain-pemain yang didis. Ya. Artinya ditolak untuk main. Padahal mereka sudah siap. Padahal mereka sudah. Wih. Dengan semangat yang penting. Tapi begitu ada peraturan dilanggar. Sesiap apapun. Satu tim atau satu orang. Kalau peraturan itu dilanggar. Walaupun sudah siap. Sudah semuanya. Tinggal masuk ke gelanggang. Tetap akan ditolak. Nah. Ini penting dalam hidup saudara dan hidup saya. Nomor dua. Di dalam pertandingan harus fokus dan konsentrasi. Perhatikan ini. Fokus dan konsentrasi. Maka itu ada pelatnas. Pusat pelatihan nasional. Nah. Semua atlet. Yang sudah ditetapkan. Untuk masuk mengikuti pelatnas. Pelatihan nasional. Berarti 90 sekian persen. Atlet itu. Punya hak. Untuk diperlombakan. Diperlombaan internasional. Keren ya. Tapi kembali. Ke peraturan nomor satu. Ya itu. Tetap harus taat peraturan. Walaupun sudah di pelatnas. Nggak mungkin bisa sembarangan dia hidup. Berapa tahun yang lalu. Salah satu anak rohani saya ikut pelatnas. Ya. Waktu itu. Bulu tangkis. Dia diperlombakan. Untuk ngadepin piala Thomas. Nah. Berapa kali saya hadir. Karena permintaan orang tuanya. Untuk saya nengok anak itu. Di pelatnas. Waktu itu di Senayan. Di Jakarta. Nah. Di situ saya kaget. Saudara. Itu pertama kali saya tahu. Bagaimana peraturan pelatnas. Karena handphone diawasi. Tidak boleh pegang handphone. Nah. Saya tanya. Apa yang mereka takuti. Untuk kalau kamu itu pegang handphone. Saya tertawa. Saudara. Yang ditakuti oleh para pelatih. Ini kalau masih muda. Itu telpon dari pacarnya. Coba catat itu. Saya tertawa. Dan memang saya tahu. Anak saya itu sudah punya pacar. Terus saya tanya. Apa yang perlu diawasi. Dengan pacarmu. Wih. Ternyata. Dalam pelatnas itu. Saudara. SMS. Whatsapp. Telepon pacar. Itu sangat menentukan. Konsentrasinya. Oh iya. Waduh. Di situ. Saya belajar. Betul juga. Setelah handphone. Maka pola tidur. Jam tidur. Diawasi juga. Tidak boleh. Ada kata pegadang. Tidak boleh. Lalu yang ketiga. Pola makan. Aduh. Maaf ya. Jangan tersinggung. Saya cuma ngomong. Yang sudah ikut pelatnas. Tapi rakus makanya. Pasti gagah. Pasti gagah. Di pelatnas itu. Makanan pun ditimbang. Di. Betul-betul diperhatikan. Nilai gisinya. Nilai lemaknya. Wih. Ketat sekali. Itulah yang ikut pelatnas. Ingat penekanan Paulus tadi. Itu hanya untuk mendapat teman. Medali. Walaupun namanya medali emas. Tetap fana. Karena medali emas itu. Tidak bisa dijual. Maaf ya. Saudara. Nah. Maka itu konsentrasi. Itu penting. Dalam hidup kita. Yang ketiga. Ya. Satu. Saya ulangi lagi. Harus taat pada peraturan. Yang kedua. Harus. Melatih diri. Menguasai diri. Dalam segala hal. Pola tidur. Pola hubungan. Pola makan. Semuanya. Itu diatur. Ya. Yang ketiga. Ya. Tadi termasuk konsentrasi ya. Full. Konsentrasi. Kepada sasaran itu. Yang ketiga. Ini pikiran. Tidak boleh kemana-mana. Nah. Ini yang saya mau tunjukkan. Satu ayat lagi. Tentang perlombaan ini. Kita buka Ibrani 12. Ayat 1 dan 2. Ibrani 12. Ayat 1 dan 2. Ayo saudara. Kita konsentrasi. Di dalam pelayanan ini. Ya. Di dalam panggilan Tuhan. Atas hidup kita. Mencapai goal. Ini penting sekali. Ibrani 12. Ayat 1 dan 2. Ibrani 12. Ayat 1 dan 2. Begini. Firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Nah. Untuk mempercepat. Saya ganti. Karena kita mempunyai banyak supporter. Support. Ya. Nah. Kalau di Indonesia. Eh. Kalau di Surabaya. Suara tahu. Ada istilah bonek. Nah. Pasukan bonek itu pasukan yang hebat. Untuk Persibaya. Persatuan siapa? Bola Surabaya. Itu terkenal di Indonesia. Ya. Masing-masing. Di Bandung Persib. Punya apa ya? Pasukan apa? Persija. Di Jakarta. Punya juga. Nah. Saudara dan saya. Juga punya supporter. Karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak supporter. Bagaikan awan. Yang mengelilingi kita. Marilah kita. Menanggalkan semua beban dan dosa. Yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Tahu kata tekun? Serius. Full konsentrasi. Tidak boleh bercabang-cabang pikirannya. Maka itu dijaga. Full konsentrasinya. Menanggalkan semua beban dan dosa. Yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun. Dengan konsisten. Dengan serius. Rauh kudus. Tolong kami. Ayo semua kita yang mendengar pelajaran ini. Hari ini serius. Pertandingan iman kita belum selesai. Belum selesai. Tapi pertandingan iman ini sedang berlangsung. Sampai hari ini. Dan semua orang percaya. Kapan selesainya pertandingan iman kita. Detik-detik kita. Mau meninggal. Disitulah garis finish sudah sampai di depan kita. Aduh. Luar biasa. Ini penting sekali dalam hidup kita. Kita gak tahu kapan garis finish untuk kita. Maka itu perlu berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan. Kepada kita. Maaf ya. Ternyata sampai hari ini sedikit sekali. Murid-murid Tuhan Yesus. Yang dalam perjalanan iman kita. Bersama dengan gembala kita yang hebat. Itu ada ketekunan. Yang sebagai perlombaan yang diwajib. Bersama bagi kita. Wajib. Berarti kita gak bisa tawar. Harus ikuti pertandingan iman. Maka itu kalau suara sering maaf. Baca berita duka. Lalu pasti yang sering ditulis itu surat Timotius. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah mengakhiri pertandingan iman. Nah itu sering kali begitu ya. Nah karena ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan kita punya supporter yang banyak. Dan supporter itu menyorakin kita. Di dalam pertandingan iman ini. Karena ini perlombaan wajib. Sudara. Garis bawah ya. Kalimat terakhir. Ayat 1. Iberin 12. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi tolong. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Usia lanjut. Kita pun tidak bisa lolos. Jangan minta dispensasi. Tuhan aku sudah tua. Aku tidak boleh. Aku jangan ikut pertandingan. Tidak ada. Karena ini pertandingan yang diwajibkan oleh Tuhan. Bagi kita. Maka itu goal. Ini sasaran utama kita. Untuk mendapatkan makota yang abadi. Ini anak saya dari Samarinda komen lucu juga. Awas ya. Kalau ikut papi pelayanan. Banyak aturan yang harus dipatuhi. Contoh kecil. Kalau mau tidur malam harus sikat gigi. Tapi kadang ada yang makan sedikit saja. Tetap harus sikat gigi lagi. Yang lain adalah makan malam. Tidak boleh makan nasi goreng. Ya. Saya memang. Saya banyak buat peraturan. Untuk anak-anak saya kalau ikut dalam pelayanan. Ayat 2. Iberin 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah disini dikasih tahu. Bagaimana cara melakukannya. Marilah kita melakukannya. Dengan mata. Yang tertuju kepada Yesus. Jadi konsentrasi mata kita tidak boleh kemana-mana. Maaf ya. Saya beri ilustrasi. Ada seorang pemuda. Perlombaan atletik. Sudah terkenal dia. Sangat terkenal. Anak muda ini. Di berapa perlombaan dia juara. Suatu saat. Dalam sebuah perlombaan internasional. Dan semua orang. Sudah yakin. Bahwa dia pasti menang. Tiba-tiba dia gagal. Tidak bisa menang. Selidik punya selidik. Ternyata saudara. Ini ilustrasi ya. Selidik punya selidik. Kenapa sang juara ini. Kok tidak bisa menang. Harusnya menang. Ternyata hari itu. Pacarnya ikut nonton pertandingan ini. Nah gak tahu bagaimana. Mungkin dia ingin menunjukkan kehebatan. Cara dia atletnya itu lari atau apa. Saya gak tahu. Di depan pacarnya. Nah pacarnya kan duduk di. Tribun ya. Tempat olahraga itu. Lagi sekali ilustrasi. Ternyata. Waktu dia sedang bertanding. Konsentrasinya terganggu. Matanya lihat kiri kanan. Pacar aku duduk di mana ya. Pacar aku duduk di mana. Nah karena ada kamera yang ngawasi. Dia gak konsentrasi ke garis finish. Tapi matanya cari. Duduk pacarnya sebelah mana. Habis saudara. Ya mudah-mudahan ilustrasi ini menyadarkan kita. Waktu kita sedang dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Konsentrasi kita. Mata kita. Harus tetap tertuju kepada Yesus. Tidak boleh tertuju kepada yang lain-lain. Lihat ini. Hari-hari ini sedang rame. Piala Eropa. Pemain-pemain itu harus full konsentrasi. Untuk mencapai goal. Tidak boleh konsentrasi ke yang lain. Maka itu hari ini saudara. Mari kita menemukan di hidup kita. Apa yang mengganggu konsentrasi kita hari-hari ini. Kepada saudara-saudara ku. Warga binaan. Di LP manapun juga. Memang wajar. Kalau konsentrasi saudara adalah ketanggal. Yang sudah ditetapkan. Untuk suara bebas. Percaya itu. Dua minggu yang lalu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Saya lupa Pak Andres tahun berapa. Ya. Berapa banyak tahun yang lalu. Tahun 90-an kalau tidak salah. Ada sebuah peristiwa ngeri. Pembunuhan seorang preman. Di Purwokerto. Ya. Pembunuhan seorang preman. Seorang pengusaha sakit hati. Kepada preman ini. Nah akhirnya. Pengusaha ini sewa. Sebetulnya mereka bukan pembunuh bayaran. Keluarga yang lugu. Seorang bapak. Dengan tiga anak kandung. Jadi berempat saudara. Ya. Nah. Ternyata mereka dibayar oleh pengusaha ini. Untuk membunuh preman itu. Waduh ngeri pokoknya ya. Itu berapa tahun 90-an yang lalu. Saya tidak tahu kejadiannya. Pas saya pelayanan di Nusa Kambangan. Tahun itu. Bertemulah saya dengan empat orang ini. Bapak dengan anak-anaknya. Waduh waktu saya lihat itu. Nah anak bungsunya. Waktu itu masih di bawah umur. Nah anak bungsu pun kena. Sebab dia yang nyetir mobil. Untuk bawa mayatnya. Dia kena juga. Ya udah. Nah. Tiga orang ini. Bapak dan dua anak ini. Fonisnya hukuman mati. Wah. Enggak tahu bagaimana caranya. Ada yang berjuang menolong mereka. Ringkas cerita. Akhirnya hukuman mati. Turun dapat gerasi. Menjadi hukuman seumur hidup. Dan hukuman seumur hidup. Diurus lagi. Mereka bisa turun jadi hukuman 20 tahun. Nah waktu menjalani 20 tahun ini. Bapaknya karena sudah tua. Akhirnya meninggal. Di Nusa Kambangan. Nah saya terus masih kontak. Dengan ketiga anak ini. Nah dalam berjalannya waktu. Yang satu dipindahkan ke LP Semarang. Kalau gak salah anak yang satu. LP Ambarawa. Dan anak bungsu. Masih ada di Nusa Kambangan. Enggak tahu bagaimana prosesnya. Maka anak bungsu ini bebas. Nah sampai hari ini. Saya masih kontak dengan anak bungsu ini. Puji Tuhan untuk itu. Nah dua minggu yang lalu. Saya dapat kabar. Yang di Semarang. Sudah bebas. Dapat remisi. Dapat itu. Aduh saya senang sekali. Nah saudara. Apa yang suara sedang hadapi. Sebagai warga binaan. Belajarlah konsentrasinya. Bukan siapa nolong aku ya. Bisa bebas. Siapa ya. Jangan. Biarlah konsentrasi saudara. Sebagai warga binaan. Tetap menunggu. Konsentrasinya. Kepada Tuhan Yesus. Mata harus tertuju. Kepada Yesus. Gak boleh kemana-mana. Semua kita juga. Yang bebas. Yang tidak di dalam. Ayo konsentrasi kita tetap penuh. Juga kepada garis. Finish itu. Supaya dengan mudah sekali. Kita gak terombang-ambeng. Untuk kemana-mana. Tidak. Tapi menunggu Tuhan. Nah inilah perlombaan iman. Yang ada. Saudara. Tantangan kita gak sedikit. Dalam perlombaan iman ini. Tantangan kita tidak sedikit. Nah. Tantangan yang terberat. Ya. Perhatikan. Tantangan yang terberat dalam hidup kita. Ini kita harus tahu. Apa itu? Kelemahan-kelemahan kita. Nah setan sangat memperhatikan. Kelemahan-kelemahan kita. Ternyata. Setiap orang. Yang sebelum masuk pelatnas. Ya. Salah satu tes mereka. Maka. Para pelatih. Para dokter. Sebelum menentukan. Siapa yang boleh masuk pelatnas. Ini penting. Maka satu tes. Yaitu untuk menemukan titik lemah di hidup calon ini. Calon atlet ini. Titik lemah. Nah titik lemah ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau ada saudara yang suka nyetir mobil. Oh tahun 2002 ya. Hendra. Ya. Kalau kita lihat. Yang suka nyetir mobil. Ada istilah blind spot. Tahu. Titik buta. Itu bahaya sekali. Sebagai seorang pengemudi. Titik buta. Atau blind spot. Nah begitu pula dalam pertandingan. Ya. Olahragawan. Itu harus mengenali titik butanya. Kelemahnya apa. Karena iblis selalu mengincar titik lemah kita. Ada yang lemah dalam uang. Ada yang lemah dalam materi. Ada yang lemah dalam kesombongan. Ada yang lemah dalam iri hati. Ada yang lemah dalam percabulan. Maaf. Kita harus tahu titik lemah kita. Ada yang lemah dalam hal tersinggung. Gampang sekali panas hati. Emosinya cepat meledak. Wih. Dalam pertandingan. Emosi yang suka meledak. Itu bahaya sekali. Saya percaya seorang ngerti. Kalimat ini. Kenapa? Apa ini Rick? Oh blind spot. Ya. Terima kasih. Ya. Ini ada gambar-gambar. Yang di zoom. Bisa melihat blind spot itu. Nah. Titik lemah kita. Itu yang menjadi incaran setan. Untuk menggagalkan kita. Mencapai goal. Dalam hidup ini. Ayo semuanya kita belajar. Prinsip ini. Tuhan tolong kami. Saudara dan saya harus mengenali. Saudara dan saya harus sangat tahu. Titik lemah kita di bagian apa. Wih. Waktu saya ngikuti pelatihan nasional dari salah seorang anak saya itu. Emosi terus dikendalikan betul. Saya percaya semua kita sering sudah pernah dengar. Tem-tem atau pribadi-pribadi yang gagal dalam pertandingan. Yang secara hitungan di atas kertas. Ini pasti menang. Tapi kenapa gagal? Karena enggak tahan mengendalikan emosi. Ketika musuh memanas-manasi. Ya. Harga dirinya. Wih. Dia meledak. Tolong perhatikan ini. Bisa gagal. Saudara yang sudah dapat remisi. Yang sudah tahu kurang berapa bulan lagi bebas. Sebagai warga binaan. Tolong perhatikan. Jangan izinkan. Ya. Jangan izinkan. Setan membangkitkan emosimu. Lalu kau meledak. Lalu kau bukul temanmu itu. Yang menyinggung perasaanmu. Ngerti enggak? Eh. Bisa-bisa remisi itu dicabut balik. Karena melanggar peraturan. Apa saja. Dalam hidup ini. Mari kita jaga. Diri kita. Nah. Saya ingin menunjukkan satu ayat ini ya. 2 Korintus 2. 2 Korintus fasal 2. Ini penting untuk kita jaga. Dalam hidup kita. Ayat yang ke-11. 2 Korintus 2. Ayat yang ke-11. Nah. Titik lemah kita. Kita harus perhatikan dalam pertandingan ini. Supaya titik lemah itu tidak menjadi. Lubang. Atau. Jurang. Yang membuat kita kalah. Dalam pertandingan. 2 Korintus 2. 11. Supaya iblis. Si musuh itu. Jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu. Apa maksudnya. Berapa terjemahan yang lain. Dengan demikian. Iblis tidak akan diuntungkan. Dari kita. Karena kita mengetahui maksud-maksudnya. B.I.S. B.I.S. Saya lakukan itu. Supaya iblis. Jangan mengambil kesempatan. Untuk. Menguasai kita. Wah ini. Kalimat yang tepat. Saya berbuat itu. Supaya iblis. Jangan mengambil kesempatan. Untuk menguasai kita. Sebab kita tahu. Rencana-rencananya. TSI. Dengan cara yang saling. Memaafkan. Akan lebih baik. Bagi kita. Nah TSI-nya. Dimulai dengan. Jangan terpancing emosi. Dengan cara saling memaafkan. Jadi saudara. Kita semua. Yang sedang ada di gelanggang pertandingan. Yang diwajibkan bagi kita ini. Perhatikan baik-baik. Titik lemah kita di bagian mana. Nah bagian emosi ini. Kita harus jaga. Caranya. Menurut terjemahan sederhana Indonesia. Dengan cara saling memaafkan. Jadi begitu musuh kita. Memancing. Emosi kita untuk bangkit. Langsung. Aku maafkan kamu. Maka begitu kita bisa memaafkan. Lawan kita. Yang memancing emosi kita. Setan yang marah. Sebab mereka kalah. Kita gak terpancing emosi kita. Untuk bangkit. Serius. Sudara. Konsentrasi penuh. Hanya bisa digagalkan. Ketika emosi kita terpancing bangkit. Tolong catat ini. Emosi kita terpancing bangkit. Karena lawan kita memancing kita. Dan begitu kita tidak memaafkan. Hancur. Berapa hebatnya pun kita sebagai seorang. Atlet atau olahragawan. Pasti kalah. Maka itu berapa kali dalam pertandingan. Yang kita kenal. Yang kita tahu. Aduh sayang sekali. Padahal saya tinggal satu langkah. Kenapa? Emosinya bangkit. Terlalu antusias juga bisa. Terlalu percaya diri. Pasti menang. Itu konsentrasi bisa terganggu. Oke. Saya ulangi. TSI. Dengan cara saling memaafkan. Akan lebih baik bagi kita. Supaya kita tidak tertipu oleh Iblis. Keren ya? Karena kita bukan orang bodoh. Yang tidak tahu rencana-rencana Iblis. Keren ya TSI? Saya baca lagi. Dengan cara saling memaafkan. Akan lebih baik bagi kita. Supaya kita tidak tertipu oleh Iblis. Iblis. Karena kita bukan orang bodoh. Yang tidak tahu rencana-rencana Iblis. Haleluya. Dalam suasana Biala Eropa ini. Saya ingin menerjemahkan 2 Korintus 2.11 itu dengan kalimat ini. Tolong. Yang tidak suka bola harus belajar. Ya. Saya ulangi. Yang ikut belajar hari ini. Tapi sudah harap bukan orang yang suka permainan bola. Sepak bola. Tapi harus belajar. Apa yang Rokurus ajarkan kepada saya untuk mengerti dengan gampang. 2 Korintus 2.11 itu istilahnya gol bunuh diri. Ayo. Semua kita pasti ngerti ya istilah gol bunuh diri itu. Saya bersyukur kepada penemu kalimat itu. Gol bunuh diri. Tahu ya. Seharusnya bola itu dimasukkan ke gawang musuh. Entah karena keteledorannya. Karena ya pasti tidak sengajalah ya. Semua orang yang melakukan gol bunuh diri itu pasti enggak sengaja. Enggak akan bodoh lah. Masuk disengaja. Betul ya. Nah. Itu yang terjadi dengan kita. Kalau kita tidak memperhatikan 2 Korintus 2.11. Perhatikan kalimat terakhir tadi. Karena kita ini tahu. Maksud iblis itu apa. Untuk menggoda kita. Kita tahu tujuan iblis itu apa. Untuk mengacaukan kita. Kita tahu tujuan iblis itu apa. Untuk mengacaukan konsentrasi kita. Supaya kita kalah. Saudara semua orang. Nah saya aja enggak suka bola. Sebenarnya saya tuh enggak suka bola loh saudara. Kadang-kadang saya tuh mikir orang main bola itu lucu. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Bola satu direbut 22 orang. Kenapa saya enggak beli bola sendiri. Di sini satu-satu. Maaf ya. Cuma logika saja. Nah. Tapi. Karena. Tiap tahun pasti ribut. Apalagi anak-anak saya itu. Yang di Papua juga ada. Mereka tuh senangnya dengan sepak bola. Ini hari-hari ini pada ribut semuanya. Masing-masing punya jagoan. Ya klub mana. Masing-masing. Tiap hari ribut. Ya. Untung. Pemainan. Piala Euro ini. Piala Eropa ini. Di hari libur. Anak-anak sekolah. Oke. Nah. Orang yang melakukan gol bunuh diri. Itu sangat menyakitkan. Dari pelatih coachnya. Sampai semua anggota team. Aduh. Betul-betul kecewanya dalam sekali. Termasuk yang melakukan gol bunuh diri. Merasa bersalah. Kenapa. Aku bisa berbuat seperti itu. Ya tapi itulah kehidupan. Maka itu hari ini kok kita belajar gol. Saudara jaga ya. Jangan melakukan gol bunuh diri. Karena kebodohan kita. Maaf. Karena kecerobohan kita. Karena kendablekan kita. Jangan melakukan gol bunuh diri. Jangan. Aduh. Itu menyedihkan sekali. Luar biasa. Ini. Ada komen bagus. Saya pacarnya. Dari Surabaya. Bicara tentang gol itu. Sasaran. Tujuan. Target. Yang kita perjuangkan. Dalam perlombaan. Dalam hal ini. Perlombaan iman. Harus ikuti peraturan. Fokus. Melatih. Menguasai tubuh seluruhnya. Supaya setelah memberitakan injil. Kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Perlombaan dengan tekun. Pada perlombaan yang diwajibkan. Pada kita. Kita harus menang. Sampai garis finish. Kita harus tahu. Titik lemah di hidup kita. Supaya iblis. Jangan mengambil kesempatan. Karena kita tahu maksudnya. Jangan terpancing emosi. Dan jangan lupa. Selalu mengampuni. Memaafkan. Wah. Ada kata. Gol bunuh diri. Di 2. Korintus 2. Betul. Oh. Terima kasih. Riki. Masukkan. Ini ada komen. Masukkan. Dari Samarinda. Di Liga Indonesia. Pernah terjadi pertandingan. Cari kalah. Bukan cari menang. Jadi masing-masing. Rame-rame. Cari gol. Bunuh diri. Sampai biak lawan. Malah menjagain. Gawang lawan. Ya itulah. Bodohnya orang. Jadi saudara. Hari ini. Kita harus tahu. Gol kita itu kemana. Dan gawang lawan itu di mana. Jangan sampai kita memasukkan. Bola ke kandang kita sendiri. Nah itu suatu kebodohan. Maka itu penting sekali. Konsentrasi dalam hidup kita. Fokus. Maka itu Ibrahim 12. Saya 2 tadi jelas. Mata kita. Tertuju. Kepada Yesus. Tidak boleh tertuju. Kepada yang lain-lain. Konsentrasi kita. Ayo kita jujur ya. Hari ini. Masing-masing kita. Apa yang seringkali mengganggu. Konsentrasi saudara. Dalam hidup ini. Dalam mencari Tuhan. Ya. Dalam bersekutu dengan Tuhan. Apa. Oh. Ini. Ini. Anak saya. Petinju hebat dari Nabi Reh. Nulis gini. Saul. Terima kasih. Dia ini pelatih tinju. Ya. Di Nabi Reh. Kadang kegagalan atlet. Untuk mencapai tujuan. Bisa dari pelatih. Ya. Orang paling dekat. Terima kasih. Riki. Ditayangkan di Zoom. Ya. Jadi pelatih yang tidak serius melatih. Itu bisa mengacaukan goal. Mengacaukan sasaran dalam hidup. Maka itu penting sekali kita jaga. Oke. Kita lihat ayat berikut. Kevin. Kevin. Senang sekali. Bapak. Kamu gabung. Ingat ya. Konsentrasimu nak. Kamu sudah sampai Jambi. Kamu gak boleh. Terarah. Terpak. Tertipu. Untuk lihat yang lain-lain. Fokuskan. Golokkan. Sebabawa. Kamu sampai ke Jambi Kevin. Terus ada di situ. Serius. Tekuni. Sampai kamu mencapai hasil. 1 Petrus 4. Ayat 7. Ada yang komen. Tanmar. Betul. Dan setuju. Ya. 1 Petrus 4. Ayat 7. Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik. Untuk mengajari kami. Tentang firman ini. Ya. 1 Petrus 4. Ayat 7. Kesudahan segala sesuatu. Sudah dekat. Oke. Untuk. Pelajaran hari ini. 1 Petrus 4. Ayat 7. Saya tidak hubungkan dengan akhir jaman. Tidak. Ini dengan pertandingan iman kita. Nah. Karena hari-hari ini. Dunia sedang rame. Tentang piala Eropa. Maka. Kalimat ini saya pakai. Ya. Hari. Untuk final. Ya. Bukan semifinal. Bukan seperempat final. Tapi final. Ya. Untuk piala Euro kan sudah ditetapkan. Saya tidak tahu itu. Kapan itu finalnya ya. Saya tidak tahu. Tapi kan sudah ada. Nah. Kalau sampai hari ini. Menuju ke hari final. Itu kan sudah dekat. Betul ya. Saya harap mengerti. Nah. Semua kita. Yang sedang dalam pertandingan. Di akhir jaman ini. Kedetangan Yesus sudah makin dekat. Konsentrasi kita harus penuh. Apalagi kalau kita bicara. Garis finish kita adalah waktu kita meninggal. Oke. Maka itu kita harus tahu. Jangan sampai kita gagal. Komen dari Lampung. Betul. Papa di surga. Dulu juri adil dan baik. Tidak akan salah. Memberikan medalinya. Betul. Maka itu. Maka itu. Supaya Papa di surga menilai kita dengan fair. Dengan adil. Saudara dan saya melakukan tiga hal tadi. Peraturan-peraturan olahraga harus kita taati. Konsentrasi penuh. Ya. Tidak boleh kemana-mana. Dan yang ketiga. Latih diri kita. Fisik kita. Secara sedemikian. Dengan semua yang ada. Termasuk melatih roh kita. Melatih jiwa kita. Penting sekali. Terima kasih dari Lampung. Ya. Saya ulang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang. Ijinkan saya mengganti. Supaya kamu bisa mencapai goal. Sama bukan? Nah. Untuk bisa mencapai goal itu. Kita harus sadar. Tanggal final piala Euro sudah ditetapkan. Nah dalam sudah berjalan berapa hari ini. Sudah ada berapa klub yang kalah dan yang menang. Terus maju, terus maju. Sudah dekat. Jadi para pemain. Para klub sepak bola. Eropa. Harus menguasai diri. Supaya tenang. Konsentrasinya supaya tenang. Tidak terpecah-pecah. Untuk mendapatkan goal. AYT. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Karena itu waspadalah. Dan berjaga-jagalah. Supaya dapat mencapai goal. Ya. BIS. Segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya. Sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada. Supaya kalian dapat berdoa. Dapat mencapai goal. TSE. Tidak lama lagi. Ya. Final. Piala Eropa. Itu yang dinantikan dengan was-was. Aduh. Semua orang yang menjagokan klubnya. Menjagokan klub. Yang mana. Aduh. Menjelang. Final ini. Mungkin ada yang gak bisa tidur. Bahkan ada yang. Saya dengar cerita. Sampai sakit. Bahkan. Di dalam berapa peristiwa. Maaf loh. Ada yang kejadian. Salah satu fans. Gak terima. Pemainnya. Kak. Klubnya kalah. Eh. Dia kena sarangan jantung meninggal. Aduh. Kasian sekali. Kalau mendengar cerita itu. Ada juga. Karena fansnya menang. Ya. Apa itu. Klubnya menang. Dia begitu excited. Ini kena sarangan jantung juga. Nah. Jangan terjadi dengan kita ya. Kita ini semua pemain. Ingat. Itu baik-baik. Ya. TSI. Tidak lama lagi. Segala sesuatu akan berakhir. Karena itu. Hendaklah kita. Menguasai diri. Jadi lagi sekali. Saya mengilustrasikan. Bahwa saudara dan saya. Harus. Oh. Terima kasih. Aan. Jadi ternyata. Finalnya terjadi. Tanggal 12 Juli. Jadi kurang dari sebulan. Di Stadion Wembley London. Wah. Sudah dekat gitu. Tidak sampai sebulan. Ya. Maka para pemain. Harus konsentrasi. Saya akan baca. Ada komen. Gol menjadi target. Tetapi jangan lupa prosesnya yang berat. Bangun serangan dari bawah. Golkeeper. Skema. Dan pattern serangan. Yang dilatih berulang-ulang. Pada saat training. Sangat esensi. Untuk mencetak gol. Dan melumpuhkan kau. Lawan. Wih. Keren. Saya belajar juga dari istilah ini. Siapa ini? Keni Sastro. Saya tidak tahu dari mana. Terima kasih. Untuk kirim ini. Saya baca lagi ya. Gol menjadi target. Harus. Tapi jangan lupa prosesnya yang berat. Bangun serangan dari bawah. Golkeeper. Skema. Dan pattern serangan. Yang dilatih berulang-ulang. Pada saat training. Sangat esensi. Untuk mencetak gol. Dan melumpuhkan kawan. Lawan. Luar biasa. Konsep ini. Saudara. Ini. Yang kita harus perhatikan. Dalam hidup kita. Ya. Saya ulangi lagi. TSI. Tidak lama lagi. Segala sesuatu akan berakhir. Karena itu. Undaklah kita menguasai diri. Dan menjaga pikiran kita. Supaya kita selalu siap. Untuk berdoa. Tapi dalam pelajaran ini. Kuasailah. Menguasai diri. Dan menjaga pikiran kita. Supaya kita selalu siap. Untuk mencetak gol. Puji Tuhan. Untuk itu. Oh. Dari lapas Makassar. Dari lapas mana lagi. Harus mengundurkan diri ya. Karena jamnya. Baik. Saudara. Selamat. Berjuang. Ya. Rutan. Batang. Lapas Makassar. Ya. Lapas. Oke. Yang lain masih ada. Baik kalau begitu. Nah. Kalau Tuhan sudah menetapkan. Bahwa kita ini pasti menang. Luar biasa Tuhan. Ya. Jadi. Yang penting konsentrasi. Kuasai diri. Latih diri kita. Sedemikian rupa. Supaya kita tidak kalah. Bersyukur kepada Tuhan. Sedara tiap hari. Harus jadi hari latihan. Saya ulangi lagi. Supaya semua kita jadi pemain yang benar. Tidak salah. Mentaati peraturan. Harus. Harus. Konsentrasi penuh. Dan ikuti peraturan yang ada. Dan itu tiap hari kita dilatih. Saya percaya semua kita sudah sering dengar. Beberapa pribadi. Beberapa klub. Ya. Dalam olimpiade. Dalam apa. Karena setelah mereka menang. Dites daranya. Urinya. Ada enggak doping. Obat-obat tertentu. Nah. Itu enggak boleh. Walaupun sudah menang. Medali bisa ditarik balik. Karena enggak fair. Dia enggak adil. Maka itu kata. Sport. Ya. Olahraga. Itu harus sportif. Ya. Enggak boleh. Ada main-main belakang. Enggak boleh. Nah. Ini yang kita perlu tahu. Saudara. Karena kata sport. Itu muncul kata sportif. Dan itu dari sikap dan karakter papa kita di sorga. Yang sangat sportif. Dalam hidupnya. Maka itu papa kita itu adil. Ya. Garisnya jelas. Nah. Begitu pula dalam hidup kita. Untuk mencapai apa saja dalam hidup ini. Sangat diperlukan. Sportifitas kita. Ya. Ketulusan. Kejujuran kita. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh. Maka itu penting untuk kita. Melakukan. Melatih diri. Sedemikian rupa. Supaya kita pada akhirnya bisa menang. Dan menangnya pun dengan menang yang adil. Yang fair. Menang yang tulus dan benar. Bukan menang. Karena cara-cara yang tidak fair. Itu menyakitkan. Maka itu kalau ada orang yang berlomba di sport. Tapi gak sportif. Dia menipu dirinya sendiri. Sedih. Ya. Melihat ada berapa hamba Tuhan. Yang tidak sportif dalam hidupnya. Aduh menyedihkan sekali. Di berapa daerah Kristen di Indonesia. Daerah Kristen. Sudara. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan. Supaya khotbahnya semangat. Ternyata sebelum naik mimbar. Minum dulu. Minuman keras. Supaya semangat. Waduh itu kurang ajar. Betul itu. Kalau begitu. Nah itu kita perlu jaga hidup kita. Ketaatan. Itu dia. Oh. Ini ada kisah lagi. Ya. Saya baca. Ya. Sepak bola gajah dan terjadi. Trak dan tragedi memalukan di Piala Tiger 98. Senin 27 Oktober 2014. Jam 14. WIB. Kejanggalan pada pertandingan PSS Sleman. Versus PSIS Semarang. Mau tak mau mengingatkan publik Indonesia pada Piala Tiger 1998. Di ajang tersebut Indonesia dibuat malu oleh drama sepak bola gajah. Seperti diberitakan sebelumnya. Pertandingan babak delapan besar divisi utama antara PSS dan PSIS di Sasanakrida Akademi Angkatan Udara. Minggu 26 Oktober 2014 sore berlangsung tidak wajar. Laga berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan PSS. Tapi kelima goal yang tercipta adalah goal bunuh diri. Aduh memalukan sekali. Nah itu jangan terjadi ya dalam kehidupan kita. Oke. Saudara. Inilah pelajaran yang kita harus pikir. Apa goal kita? Nah goal kita ada di ayat terakhir. Satu Yohanes 3 ayat 2. Itu goal kita. Satu Yohanes 3 ayat 2. Bapak terima kasih untuk kebenaran ini. Satu Yohanes 3 ayat 2. Ini goal hidup kita. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi belum nyata. Apa keadaan kita nanti. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Kita ini goalnya saudara. Ayo kita berlomba-lomba mencapai garis finish dengan goal ini. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Ayat. Kita akan menjadi seperti dia. BIS. Kita akan menjadi seperti dia. TSI. Kita akan menjadi sama seperti dia. Semua kita yang ikut belajar hari ini via Zoom, Instagram, Facebook, maupun rekaman audio. Tulis ayat ini sebagai goal hidup kita sampai ke garis finish. Nanti bahwa saudara dan saya harus menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini goal kita saudara. Dalam segala keadaan. Kita harus menjadi sama seperti Yesus. Roh Kudus menolong kita masing-masing. Untuk kita mencapai goal itu. Oh ada yang cerita ini dari Cibinong. Betul. Ada Mbak Tuhan yang minum captiku sebelum oba. Biar percaya diri. Kasian. Itu nggak fair sama sekali ya. Jadi tahu ya sasaran kita, goal kita, gawang musuh itu ada di mana. Ayo kita rame-rame. Mencapai goal kita. Sama seperti Yesus. Roh Kudus pasti menolong kita. Jangan berkata kita nggak mampu. Saya mau yakinkan setiap saudara. Kita semua sudah ada di pelatnas kerajaan surga. Jadi nggak bisa mundur lagi. Mari kita taati semua peraturan-peraturan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jadilah pemain atau atlet olahragawan yang jujur, yang sportif. Tuhan Yesus memberkati.